Intro Assalamualaikum 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 Dan balik lagi di channel Epic Gaming Channel Yang gak jelas gue beradaan Tapi yang jelas channelnya ada di video Kali ini Gue atau kita akan melihat Ini adalah line up terbaik ya Sebelum Fix Flashy Flash datang Di bulan depan Atau beberapa hari lagi tentunya Di game One Punch Strongestnya lagi temen-temen Semuanya Yang dimana disini Gue jujur gue belum lihat Siapa sih Punggawa atau Jawara Minggu ini Untuk turnamen MBZ Atau zona non-stop Jadi kita langsung gaskin aja Kita lihat siapa ya kira-kira ya Hmm Stop it Get some help Hmm Bang Rainy lagi Eh bukan lagi sih Kemarin Bang Rainy tuh kalah sama Bang Bang ini ya Bang No Body ya Dan disini orangnya beda-beda Disini ada TH Omega OMG Ini siapa ya Lawan M3M Apa itu M3M co? 75 juta Kalah sama 50an Ini gokil sih 59 men Sedangkan Bang Rainy Bisa kalahin Bang Boom 98 co Bang Rainy berapa sih? 135 Menggokil Apa itu co? Aduh Pushing kepala gue Oke Bang Wah Bang OMG menang speed co Tapi disini Padahal Bang M3M Itu punya Garo Bagaimana caranya Bang M3M Bang THOMG Bang THOMG Apa yang mana sih Yang menang tadi? Kalau gak salah Bang THOMG Yang menang deh Bagaimana cara dia bisa menang Melawan orang yang Garo Melawan orang yang BP-nya Lebih menang Lebih tinggi Cuy What? Itu damage apa Bang? Agak ada rasanya itu Tadi gok Ih Goketnya kok gitu sih Damagenya Ih Kok sekarang damage jadi Culun banget dah Tuh Tuh Cuman 12 juta Ih Nah ini baru kaget gue 76 juta Nah ini baru Gue kira Gue mikir Tadi pas gue diem Apa setelah maintain Ada Nerve Nerve damage Karena damage-nya kok kacau banget Kayak tipis gitu loh Wah Allah Cuman 200 ribu 200 ribu apa 2 juta itu Gacor Cuk Secara logit ya Harusnya tim kanan yang menang sih Apa tadi gue salah liat mungkin ya Yang menang tim kanan kali ya Apa gue salah liat Kayaknya sih Gue fixnya sih Kayaknya gue salah liat sih cuy Nggak mungkin tim kiri yang menang Cok Dari line up aja Tim kanan ini di atas kertas Win-win solution loh Punya Garo Ya walaupun kalah speed Punya Garo Tapi intinya dia punya Garo men Gitu aja udah jadi kunci Apa ya Kunci Kunci kemenangan yang bagus sih Apa itu cuy 600 Anjir lu Tuh lu liat deh match goket 7 juta bang Cuman 7 juta bang 7,5 Jadi kayaknya gak mungkin banget gak sih cuy Tim kiri yang menang cuy Kayaknya fix deh Gue salah liat deh Kayaknya feeling gue fix deh Gue salah liat deh Nggak mungkin cuy Tim kanan yang kalah cuy Pasti tim kiri yang menang Pasti tim kanan yang menang cuy Tapi ini gue fix Salah liat sih harusnya Ya Allah cuman 600 ribu bang Parah ya Buat cicilan motor tuh Cukup Lumayan cuy Nih nih lu liat nih Atomic tim kiri nih Nggak ada rasa loh tadi Nggak ada rasa loh tadi kalau gue liat Mas di ronde satu Coba ya ini berapa ya Wah Wah Garo nya diculik bang Kok garo nya diculik Perasaan Perasaan ini gak ulti dah Kok dia bisa nyulik sih Apa gue gak enggak Apa gue gak enggak tadi Apa gue gak enggak tadi Perasaan Atau ada buff Atau ada buff Yang gue gak tau Atau apa ini Apa ini Bisa diculik Tuh ini baru jalan loh Pindiknya Ih Apa ini apa skill awak Awak kening 2 Tuh baru Ih beneran loh Kok diculik dah garo nya dah Ih kocak Wah kocak sih Oh Ih Kok diculik ya Gue jadi bingung deh Kenapa jadi Itunya diculik ya Oke Damagenya geli-geli sih Oh Wait Itu bukan ulti Gue gak tau itu apa Tapi intinya Phoenixnya ulti Apa ini Polo Apakah Wah sumpah Sumpah gue ngeblank Sumpah gue gak tau Dan akhirnya dia culik garo Jujur gue gak tau ya Itu skill apanya ya Logikanya Dia belum jalannya loh Dia belum trunnya Dan andai kata dia ulti Harusnya dia ultinya ke Phoenix lagi Bukan ke garo men Ini turnamen apa Coba baru lagi Ngebug atau apa cuy Coba ketik di kolom komentar Kalau kalian tau deh Kok kalau kayak gini Jadi keliatan tim kiri yang menang loh Lu liat deh Lu liat deh Tim kiri deh Jadi ngeri banget loh Wow mati 2 Tim kiri mati 2 Jadi jadi mengerikan gitu loh Gila loh Jadi tim kiri kok jadi ngeri banget Pas Phoenixnya Nyulik Garo men Jadi kaget gue Gokil cuy Tuh harusnya kayak gini Phoenix aduk ke Phoenix Tapi Bang THOMG ini aneh cuy Phoenixnya bisa milih Wah langsung end game dong Wah udahan dong Udahan dong Diculik gak sih cuy Giliran ulti ke goket Goketnya gak diculik Aneh gak Aneh sih kata gue Sedangkan setau gue turnamen itu Enggak itu juga aneh cuy Enggak itu aja udah aneh cuy Kenapa ya Gue jadi ulti men Ih Ih sumpah gue gak tau ya Kayaknya ya Itu kayaknya skill awakening deh Kayaknya ya Kan gue juga gak baca skill awakening 2 atau 3 nya Gue juga gak tau Tapi feeling gue sih itu Kayaknya skill awakening sih Coba ketik di kolom komentar Kalau kalian tau ya Dan disini keliatan pemenangnya Ternyata temen-temen Dan bener Bang Tim Kiri yang win Gokil loh Sujur gue gak tau itu tadi Maksudnya apa Phoenix mainnya Ini Bang Ray Oh 135 lawan 100 bang Menang speed Speed Phoenixnya juga dibikin kebut Phoenix nyulik Wah tim kanan sih Kalau secara culikan Phoenix Lebih cakep sih Dia nyulik Garo loh Nyulik Garo Itu ngeri banget sih Ngeri ngeri sedep lah Tim kanan tuh bagus Lain Bagus posisi ini ya Posisinya itu bagus banget loh Garo nya aman Ya walaupun Barisan belakangnya sama-sama sih Tuh Bang Ray ini juga sama Ulti nya ke Garo Bukan ulti Ulti apa bukan ya Itu kayaknya belum ulti deh Itu kayaknya tadi Belum ulti deh Bang Ray ini deh Phoenix nya deh Kayaknya belum deh Tapi Tapi dia ulti Gue gak ngerti deh Apa ya Nyul Ah Gila men Ah udah cuy cuy Gue jujur gue gak tau ya Itu skill apa ya Gue kayaknya Kayaknya minggu kemarin tuh gak ada loh Apa gue yang gak nge Kayaknya gak ada loh Ini feeling gue ya Ini kayaknya skill awakening 2 Kenapa gue feeling kayak gitu Karena kan kemarin setelah maintain Eh enggak ding itu Gary Ugansob ya Enggak itu stunnya Stunnya Gary Ugansob nih gue baru Eh Sopak gue jadi bingung danjeng deh Jadi mikir gue co Ini reaksen ini jadi mikir gue Kok jadi OP Jadinya OP banget co Ini Phoenix co Ulti kagak Nyulik Iya Jadi OP banget Tuh Milih lagi Nyuliknya Bukan trunnya anjir Dia ulti men Gue baru paham Ini harusnya fix Ini adalah skill Dari fitur baru Ini fix Ini fix Ini skill dari fitur baru Gue lupa nama fiturnya apa sih Yang Aduh Gue lupa lagi Nama fiturnya apa sih Yang kalau di kombin jadi 4 Itu 2, 3, 4 Kalau main monkey king Itu kayak relic Kayak relic Itu 2, 3, 4 Nanti muncul skill Ini fix Itu adalah skill Fitur baru Dan OP banget OP co OP co Tadi gue baru nge Pas si goketnya ulti Terus di badan goketnya tuh Kayak ada gambar panah gitu Itu si fix ini Makanya Tadi pas di match 1 Gue liat ada ultimate si A Kok damage nya geli Itu karena efek fitur baru Yang kemarin pas live Gue sempet bahas Kok damage nya kecil banget Cuma 3% Cuma 5% Dan Terlihat di turnamen kali ini Dan gue baru Nge Hah Akhirnya terjawab co Tapi makin bingung lagi Skill apa itu Karena gue pengen Itu OP loh Skill fitur barunya itu OP loh Wah 100 Itu OP loh Itu skill fitur barunya OP Dan dia pinter banget Selalu taruh di Phoenix Yang dimana emang Phoenix Ultinya gak gitu sakit Tapi efeknya Reset banget Menculik temen-temen Dan fitur baru kali ini Kayaknya lebih mengunggulkan Karakter-karakter yang punya Debuff rusuh ya Mungkin Debuff penculik Mungkin nanti juga pas Pesekos hadir Itu ada debuff Yang namanya silence Ya Jadi ini Ini Ngedukung banget sih Buat karakter-karakter Main debuff sih Serius cuy Ini kalo gue pikir-pikir Ini ngedukung banget Buat player-player Atau Orang-orang yang main line up nya Full debuff Terus kayak buat dipakein Fitur baru itu kayak Ngedukung banget sih Serius gue gak bohong Ini ngedukung parah sih Ngedukung parah Bener-bener Bener-bener Karakter-karakter yang tadinya Kurang Mencolok kayak SSR Plus Phoenix kan Jadi OP banget cuy Kata gue Serius Jadi OP banget malah Serius Yang dimana minggu kemarin tuh Cuman dipake pasifnya doang Buat hidup lagi-hidup lagi Sekarang jadi Kepake banget cuy Nyuliknya jadi kacau cuy Nyuliknya jadi Anjir Gimana Gimana dia cuy Mau nyulik siapa Enak banget bang Wah kelas sih ini Wah ini kelas sih Fitur baru Alik sih kata gue Kacau sih Boleh-boleh sih Ini fitur baru sih Gokil loh Tuh Itu bukan trunnya dia Tuh Itu skill Tuh Di badan peniksa tadi Lu perhatiin Ada gambar kayak gitu Di gambarnya si goket Juga ada kayak gitu tadi Gue gak Tuh Aduh Kegelapan sih Tuh Lu liat goketin kanan Ada Zrut Ada gitunya Wah Eh Sumpay Ini Ini makin unik lagi sih Kalau gue bilang-bilang Dengan ada fitur baru yang Yang berguna banget ya Untuk VPP ya Gue gak tau kalau VPE Tapi ini untuk VPP Berguna banget sih Serius Ini berguna banget Karena kita kan tau cuy Skill tersebut tuh Gak ngasih damage yang besar Tapi Ngebawa debuff gitu Jadi skill lu rese Resenya kebawa Walaupun damage nya Gak kebawa gitu Jadi bagus banget Yang artinya Dalam satu ronde Phoenixman bisa nyulik dua OP banget cuy OP banget cuy Gak bohong cuy Udah ya Ini keliatan banget winnya Jadi gue skip aja Tuh Udah 6 versus 2 cuy Udah sangat berat temen-temen Wah gokil Ini apalagi finalnya ya Finalnya 1-3-5 Lawan 59 Jauh banget cuy Dua kali lipat bang Ini dua kali lipat sih Dan makanya tadi Bang THOMJ itu bisa menang Lawan bang 3M M3M Dia penarauan Fitur skill Skill fitur barunya Itu tepat temen-temen Bang THOMJ ini Wah keren sih GG sih Serius Serius Kalau lu mau GG Lu harus banyak-banyak baca sih Serius Harus banyak-banyak baca Dan lu pahamin Bener-bener sih Jangan kayak gue Gue mau main-main aja Sotoy Karena gak peduli Yang penting lah Happy Wah Nih Nih ya Kalau lu gak punya Phoenix ya Feeling gue ya Tapi lu punya GRU berkip Saya kasih ke GRU Serius GRU gak usah dikasih speed Auto kayak gitu tuh Dapet semua bersakter Ya kan Jadi nguntungin banget Buat karakter-karakter buff The buff Jadi naik lagi cuy Dengan ada fitur baru ini cuy Ini Ini bagus banget sih Sumpah cuy Ini bagus banget sih Alik sih Ini fitur baru Bener-bener kudu baca sih cuy Kudu baca Kudu pahami Yah Kama Kudu berdoa Biar dapet item hoki Karena susah ya Itu ngumpulin 4 seri Itu susah teman-teman 4 seri dengan 4 seri Dengan Apa Dengan logo yang sama Atau dengan Dengan Nama yang sama Atau dengan Apa sih nyebutnya Dengan fraksi yang sama Itu lumayan sulit loh Ngumpulin 4 seri loh Baru kebuka skill uniknya ya Itu Lumayan susah sih Lumayan susah sih teman-teman Kalau kata gue ya Lumayan susah Tapi mau gimana lagi Emang kayak gitu Caranya kalau lu mau jadi OP sih Dan buktinya tadi udah ada Di semi final Bang THOMG Bisa win Lawan bang M3M Gokil makanya Tuh lu liat damage nya Cuman 400 ya kan Makanya tadi gue nge Kok cuman 400 Ternyata Begitu Teman-teman Gue baru nge Itu adalah fitur dari Skill baru Atau skill dari fitur baru Makanya Oh OP banget ya OP banget cuy Mungkin ada lagi skill yang OP lagi Dan belum dipunyain para sultan mungkin Dan itu masih ter Ter apa ya Ter Tersusah mungkin Dapetin Fitur itu Atau dapetin skill itu ya Bisa jadi loh Ada skill-skill yang OP banget loh Bisa jadi loh Ditaruh di goket juga bisa Dia bisa unyelding brick Wih cakep Wih Serius Ih Bisa unyelding brick Lu taruh ke Kabuto Kabuto lu bisa follow up damage Gokil Supai Wah gokil cowok Serius Serius Gak bohong gue Gokil ya Oh iya Apalagi karakter Terdebuff ya Yang biar Dijadiin skill Dua kali gitu Apa ya Ini sih fix banget Sultan Nanti pas Gyoro Atau pesikos dateng ya Ini silent Langsung OP banget cuy Anjir App-app ini Kepake gak cuy Mana gue udah yakin Mau gacha Tapi jadi labil Anjir App-app apa pesikos ya Asoy Asoy Geboy Bingung Sumpah cuy Sama-sama support Bagus sih Pesikos bagus FF bagus Sumpah Bingung Mau FF apa Pesikos ya Soalnya abis itu kan Kalau gak salah Dalam waktu dekat itu Abis FF Pesikos tuh Apa DSK Itu wajib DSK menurut gue wajib Teman-teman Jadi bingung sih Jadi antara memilih nih FF Pesikos FF DSK Atau Pesikos DSK Itu Tanda tanya besar Yang membingungkan Pusing gue Pusing karena black ticketnya Pas-pasan Kalau black ticket Gue udah 2000 Kaga pusing Serius Gue gacain semua Cok Kaga takut Oh di round 3 Kayaknya udah gak ada Keluar skillnya lagi ya Itu udah normal lagi Cuy dia Tuh lu lihat King jalan lagi King Coba abis King King lagi gak Coba tim kiri ya Oh Gading masih aktif tuh Phoenixnya tetap jalan Phoenix Culik Phoenix Gak jalan Tuh tetap jalan kok Goketnya tetap ulti di awal Kabuto tetap ulti di awal Dengan fitur skill Garyu juga Wow Tim kanan kayaknya skillnya Lebih banyak deh Lu perhatiin gak Ya Kabuto Goket Phoenix Terus juga Garyu Jadi ada 4 karakter gitu Sedangkan tim kiri Oh sama cuy Wah sadis men Sadis Ini baru trun Ini baru trun Tadi full fitur skill baru Ini baru trun Gokil Udah cuy Gak bisa cuy Tim kiri win cuy Gak bisa Gak bisa cuy Gak bisa Gak bisa Gis lebel tuh Gak bisa cuy Ancih fitur baru OP banget cuy Gak bisa lah Itu udah gak bisa cuy Udah di Unnail ding break Di garo-garo juga Tuh Gak bisa Gak bisa cuy Udah udah Ini endgame Ini endgame Ini endgame GG Sumpah nih harus Belajar fitur baru sih Fix cuy Kalo main GG ya Serius Serius gak bohong ini Gua GG banget cuy